Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini dibuat di dalam Beautiful Marat Ibu kepada penyanyi terkenal Sel Amsa yang sempat terbabit di tengah persekitaan Antara anak-anaknya itu telah memuat naik sebuah hantaran di IG Yang memaparkan sebuah kisah berbau baik yang mati karena divita Berdasarkan hantaran tersebut Ia menisahkan seikur kerbau yang dibunuh tuannya sendiri Oleh karena dikatakan tidak mahu bekerja dengan tuannya lagi Lalu tuan kerbau itu pun terus membunuhnya tanpa berpikir panjang Adakanlah sesuatu ucapan itu sebaiknya berhenti sampai di telinga kita sahaja Berpikir baik-baik tentang risiko, manfaat dan akibat Ibu sila yang bernama Fazia Sarman ini juga menasihati netizen agar berpikir dahulu Sebelum berkata-kata anak alanya sesuatu perkara itu tidak perlu dihubungkan kepada orang ramai tambahnya lagi Ikoran kisah tersebut warganit mulai membuat spikulasi mesin sebenar yang ingin ibu kepada empat orang cahaya mata ini disampaikan Mulalah timbul teori yang menganggap Fazia ingin memberikan hit melalui kisah berkenaan Oleh itu kini ia menjadi satu persoalan adakah Fazia hanya sekadar bawa fonsi cerita ataupun ada niat lain disebalik kisah tersebut Sekian info hari ini, terima kasih